Sebuah kapal tanker yang membawa bahan bakar minyak Pertamina yang terbakar di perairan Ampenan, Mataram, Nusa, Tenggara Barat telah dipadamkan. Kebakaran kapal MT Kristini atau Kristini Surabaya yang membawa BBM jenis Pertalite dapat dipadamkan oleh Polairut Polda NTB yang terjun ke lokasi kejadian serta kapal milik Basarnas, Baladewa milik Mabes Pori dan dua kapal tongkang dari Benoa Bali yang diperbantukan. Tim berupaya untuk menarik posisi kapal menuju pelabuhan lembar untuk mempermudah penyelidikan dan proses pencarian 3 ABK yang diduga masih berada di dalam kapal. Sebelumnya kapal tanker yang membawa bahan bakar minyak BBM terbakar di perairan pantai Ampenan, Mataram, Lombok, Nusa, Tenggara Barat pada minggu sore sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia bagian tengah. Kapal MT Kristini Surabaya tersebut berisi 17 anak buah kapal dan mengangkut BBM jenis Pertalite sebanyak 5.900 kiloliter.